Underline Omong dikit tapi nyelakit Bersama Om Bob Om Bob, kemarin ini kementerian perhubungan kita beriklan full color hampir setengah halaman Dan ini dimuat di dalam koran nasional dan sepertinya besar-besaran Nah ini gimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya saya sempat lihat itu iklannya ya Iklannya bagus, warna-warni bagus, ukurannya setengah halaman Wah itu biayanya ya kira-kira 1 miliar itu Memberitahukan kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa Departemen Perhubungan telah melakukan hal-hal yang positif Menurut Departemen Perhubungan Nah sebetulnya kalau di kata mata saya ini kurang tepat Memang Departemen Perhubungan kepingin semua orang tahu apa yang sudah dia lakukan Tetapi sebetulnya yang dimaui oleh rakyat itu adalah kenyataannya Bukan apa yang sudah dikerjakan Tapi apa yang sudah dihasilkan dari pekerjaan itu Dia mengatakan telah membangun banyak pelabuhan Gambar yang lain telah banyak membangun jalan Ril kereta api Ril kereta api Bandara sudah dibangun macam-macam ya Wah kelihatannya bagus semua Tapi kenyataannya gimana? Masih belum bisa maksimal Iya Kemacetan terjadi di mana-mana Masih ya masih jadi macet Bahkan makin parah Pelabuhan juga orang nyebrang masih antrinya nguler 2 km 4 km ya Sepertinya kapal Roro, kapal yang mengangkut penyebrangan itu tidak ditambah-tambah Ada apa ini ya Sebetulnya kuncinya kalau nyebrang itu mau cepat ya kapalnya banyak Tapi ini sudah bertahun-tahun kapalnya sama saja ada apa Sebetulnya rakyat itu ingin tahu apa yang sudah dilakukan dengan benar Pelabuhan udara, lapangan terbang itu juga gimana ya Selalu crowded tidak karuan Ini susah ya Mestinya uang itu jangan buat beriklan kayak gitu lah Ya miliatan rupiah uang rakyat Masa dihambur-hamburkan seperti itu Mestinya Departemen Perhubungan itu menunggu publisitas Yang tidak dibayar Ya kalau memang dia bagus itu koran Wartawan itu pasti akan meliput Bahwa telah dilakukan pembenahan yang luar biasa Sehingga jalan Jakarta sekarang macetnya cuma tinggal 50% Nah itu nggak usah dibayar kan Nah tapi kalau sekarang Departemen Perhubungan itu kan bayar itu Miliatan rupiah untuk memposisikan dirinya Menyatakan dirinya kalau sudah baik Ya itu orang nggak percaya Wung dibayar kok ya kan Kan mestinya dia berbuat baik betulan Wartawan menulis Nah itu baru kita angkat topi Jadi gaya-gaya seperti ini rasanya memang harus dibatesi ya Dikurangin Lagi cari duit susah Diambur-amburkan untuk hal-hal yang sebetulnya itu ditertawakan oleh rakyat Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan saran Silahkan Anda bisa kirimkan email ke underlineombob.gmail.com Underlineombob.gmail.com Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang